Halo, Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama saya, Yayut Yayut Ini aku mau Aku mau berpendapat ya Kan aku tuh ibaratnya itu Tiap hari itu megang babi ya Nek sini aku kerja ikut orang Dan megang babi itu Udah kayak jadi tanggung jawabku Jadi nek sini itu Kebetulan aku kerja itu sebagai TKW Nek Taiwan Aku ikut majikan aku ini Kira-kira itu udah 3 tahun lebih Jalan 4 tahun ini Ibaratnya Setiap hari itu aku megang babi Dari yang tulang babi lah Babi goreng lah, babi kecaplah Babi giling lah, inilah itulah Karena ini Adalah pekerjaan aku Karena bosku tuh suka banget masak ya Jadi apa boleh buat Jadi ya karena itu tanggung jawab Aku nek sini Niatnya itu kerja Golek duit Nyari uang Ya aku harus melakukan itu Melakukan dengan ikhlas Kalau misalkan ada yang bilang Kenapa gak nyari kerjaan yang lain Nah itu Aku dulu di Indonesia itu juga Sebagai pembantu rumah tangga PRT Nek sini pun Istilahnya bahasanya juga PRT lah Nek sini juga jadi pembantu lah Tapi bedanya kalau nek sini Kita itu jaga orang tua Sekaligus jadi pembantu Dek Taiwan ini gak sembarangan Boleh ngambil pembantu Kalau gak ada orang tuanya Bahkan itu harus mengikuti Undang-undang standar Memang dia itu layak mengambil pembantu Kalau misalkan aku menolak karena Ikut orang menolak karena aku megang babi itu Rasanya terlalu Terlalu biaya Terlalu apa ya Terlalu mbuh lah Pokoknya kok terlalu Terlalu pilih-pilih ya Yang penting kalau aku ya Biarlah Allah yang menilai Aku nek sini itu datang ke Taiwan itu Niatnya itu Golek duit Aku niatnya itu kerja Niatnya kerja untuk masa depan Yang lebih baik Andaikan sekarang ini Aku masih berlumuran babi ya Istilahnya Misalkan Kalau Misalkan Gak sesuai menurut syariat agama Ya Ya wis Hanya Allah Hanya Allah yang menilai ya Hanya Allah SWT yang berhak menilai Menurutku kayak gitu Ya Biarlah Allah yang menilai Bagaimana aku Melakukan inilah Yang penting kan niatku itu Aku golek duit Tangguh wong tua Nabung Mugum-mugum masa depan Luih Ape Aku pun menjalaninya itu Aku dulu pertama kali itu Kalau misalkan ada yang nanya Jiji gak megang babi Jiji gak jiji orang itu tuh Memang kerjaan mau gimana lagi Ibaratnya kita itu megang orang tua Kita buangin pipisnya Kita ibaratnya nyebokin Kita buangin tayinya Jiji apa gak Ya pasti ya jiji Tapi ya mau gimana lagi Emang itu kerjaan nih Ya mau gimana lagi Ya tanggung jawab Masa uangnya gak jiji Tapi babinya jiji kan ya Ya jangan terlalu seperti itulah Ya mau gimana lagi Aku Ya ya Aku Aku menyikapinya dengan Tak gawe piye ya Tak gawe Menungso ini bisa menilai Eh piye ya Menungso ini gampang 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 manusia ini Gampang 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 Menilai seseorang Tanpa dia tahu Kita itu sama-sama tersangka Di hadapan Allah SWT Kita itu sama-sama terdakwa Di hadapan Allah SWT Misalnya Kita dosa Kita dosa Aku karugusti Allah Karugusti Allah Ya Ngarapnya Nah misalnya Aku kerjaan di Jakarta Kerjaan di Jakarta Mentok gajinya piro Bahkan aku Neng Bogor Nengnya kel babi Kalau dulu Pak Nek Bogor Itu aku bener-bener takut Soalnya mau gimana Nek Itu jarang masak Terus panciknya Itu kalau kena babi Sepon buat Itu kalau pegang babi Kalau di sini ya seorah Jadi sici Yang penting Kalau panci bekas babi Ya dicuci bersih Dicuci berkali-kali Terus pakai air panas Pakai sabun Mau gimana lagi Orang Bogu itu Ibaratnya babi itu Keseharian Ibaratnya orang Indonesia Makan apa Wang Indonesia makan sambal Itu ibaratnya Wes Koyo-koyo-koyo Makanan wajib ya Makan sambal sama kerupuk Ya itu Majikan aku juga kayak gitu Mau gimana lagi ya Kalau kita nyikapinya ya Positif thinking lah Kalau aku mah menyikapinya ya Yang penting aku gak makan Masakan megang itu Karena aku niatnya itu kerja Niatnya ya Demi golek duik Kanggu Masa depanku Kanggu Kanggu wong tuwaku Niatnya ya Aku Aku juga bangga banget ya Walaupun aku megang babi Tapi aku tidak merugikan orang lain Walaupun aku memegang babi Tapi aku tidak korupsi duit negara Walaupun aku memegang babi Tapi aku tidak menjual kehormatanku Aku bangganya di situ Walaupun aku memegang babi Tapi aku tidak Ada orang yang sholatnya tekun Beribadah tekun Tapi dia mau sama istrinya orang Mau sama suaminya orang Itu apa guna nih Itu namanya dosa yang pilih-pilih Kalau aku biarkanlah jalanku seperti ini Tidak apa-apa Aku punya channel youtube ini Aku tuh pernah berbagi sama masku Mas Wanto ya Paling dia juga gak akan nonton youtube ini Masku itu kerja untuk Brunei Nah aku tuh ngomong sama masku Mas aku punya channel youtube Tapi channelnya itu di dalamnya itu babi Masaan babi Sing Sing Apa itu Sing kontennya Sing paling oke ditonton Terus katanya masku Aku Gak Nek menurutku itu Gak Aku lali pokoknya Pokoknya dia gak suka Karena Kenapa kok gak nyari konten yang Lebih islami Ya masa kalau kita mau sholat Kita mau Kita sholat Terus kita masukin ke youtube Kita ngaji Kita masukin ke youtube Eh Ya enggak lah Orang aku tuh masukin konten ke youtube Masak babi itu Maksudnya tuh Berbagi informasi Karena mbokku tuh sering banget masak Makanya aku tuh video Aku masukin ke youtube itu biar apa Eh ya Ya mungkin Ada sebagian dari mbak Indonesia Yang datang ke Taiwan Dan dia gak tau bagaimana cara masak babi Dan majikannya gak ngajarin Gimana sih caranya masak babi itu Bahkan majikan aku gak ngajarin Aku cuma dikasih babi ini Nah Semoga video Video aku masak babi itu Bermanfaat Maksud aku tuh kayak gitu Bukannya Biye-biye Yes biarkan lah Ben lah Manusia hanya bisa menilai Manusia Ada lagi itu yang komentar Aku kan pernah ya Itu kesalahanku juga Aku pernah bikin konten Masak kaki babi kecap Itu tuh aku pernah mengucapkan salam Halo assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama saya Nah aku tuh gak paham sama sekali Aku tuh baru-baru Nge-upload video itu Ibaratnya aku masih belajar Aku tuh gak ada niat Melecehkan agama Atau menjatuhkan islam Atau apa Islam itu Gak bisa dijatuhkan Gimana Islam itu kan Ada di dalam hati kita Gimana kita menjatuhkan Menginjak-nginjak islam itu gak Katanya Oh omongannya kuasar-kasar Misalnya kamu mau ngelonte Mau apa Itu gak apa-apa Tapi jangan Apa Jangan Merendahkan agamaku Jangan menginjak-nginjak agamaku Wah Aku sebenarnya itu Pengen ngerti manusia itu Sesuci apa Manusia itu Yang ngomong kayak gitu Sesempurna apa Wah Kadang manusia itu Isong ngomong Resong nganggoy Baratnya Wah Subhanallah Tapi itu resiko Gak popo Wisa orang popo Tak lakonnya orang popo Alhamdulillah Pokoknya Wisa orang popo Aku diomong Ibaratnya Mau orang ngomong apa Itu kayak gimana Gak apa-apa Kalau aku masih Lo santai Ya Terserah Yang penting itu Niatnya kerja Niatnya bagi video Itu juga Berbagi ilmu Ibaratnya Kan dimanfaat Majikan ibaratnya Aku mbihan itu Wah Swabel banget Suruh masak babi Itu sebenarnya Itu gak seneng aku Memuasa Memuasa Masak Dikirim ke sana Dikirim ke sana Dikirim ke sana Wah Terus akhirnya Aku Yang namanya Pekerjaan itu Harus dicintai Masuk kita Membenci pekerjaan kita Wah Kalau kita masak babi Itu Bubenci Kayak gitu Enggak Kita harus mencintai Pekerjaan kita Ibaratnya Kita harus Mencintai Majikan kita Sejahat-jahat Mencintai majikan itu Menjengkelkan Majikan itu Kita harus Mencintai majikan itu Karena Ibaratnya itu Kita ditakdirkan Bersamanya Kita Memilih Resiko Aku Pilihanku kerja Aku pengen kerja di Taiwan Aku pengen Gule duwe Aku pengen Insya Allah Masa depanku Lebih baik Makanya Kita putuskan Aku harus Menerima Segala resiko Yang aku miliki Yang aku pilih Resiko Ini Ini Pilihanku Ini Nanti hasilnya Kayak gimana Makanya harus Aku syukuri Aku nikmati Kemudian Gimana lagi Terserah Misalkan ada yang Gak sependapat Sama aku Yang gak apa-apa Ada juga Mbak Orang itu Masing-Masing Misalkan Makan Itu ada Yang majikannya Maksa Buat makan Itu ada Itu ada Beneran Jadi Pembantunya Itu takut Buat nolak Tergimakan Itu juga ada Tapi jarang Banget Di sini Majikan Tidak sejahat Itu Majikan Itu Masih Punya Perasaan Masih Punya Masih Punya Ati Ibarat Ibarat Kalau gak makan Ya gak Popo Nanti makan Lainnya Bahkan Majikan Aku Itu Kalau Misalkan Masak Sayur Ada Minyak Babinya Itu Ngomong Ini Sayur Ada Minyak Babinya Jadi Majikan Ciri Itu Baik Termasuknya Baik Yang Namanya Manusia Pasti Ada Yang Namanya Manusia Pasti Ada Konflik Pasti Ada Tapi Bagaimana Kita Menyikapinya Ibarat Ini Aku Mau Turun Mau Masakin Mbak Kulanang Makan Ini Mbak Kulanang Mohon Maaf Kalau Kata-kataku Tidak Beraturan Ini Yang Sekarang Aku Pikirkan Di Dalam Otakku Mohon Maaf Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Salah Ucap Salah Tingkah Salah Laku Mohon Dimaafkan Gak Onok Niat Aku Merendahkan Agamalah Atau Apalah Inilah Itulah Gak Onok Terus Aku Pengen Misalnya Aku Ngomong Assalamualaikum Pas Aku Masak Babi Kecap Ben Oke Seng Komentar Itu Gak Onok Sama Sekali Terbesit Sumpah Demi Allah Aku Gak Onok Biar Biarlah Allah Yang Menilai Kalau Misalkan Mas Ku Ngomong Enggak Setuju Aku Konten Berarti Aku Aku Sedikit Sedikit Lebihnya Kecewa Padahal Mas Ku Itu Kalau Dipikir Dewasa Fikirannya Luas Ibaratnya Merantau Kemana Mana Tapi Kok Perkataannya Kayak Gitu Tapi Aku Menghormati Kak Popo Setiap Orang Berhak Berpendapat Berhak Berpendapat Alhamdulillah Dia berpendapat Seperti itu Tapi Kita Harus Menghormati Kak Popo Misalkan Aku Gak Esok Ngomong Aku Saru Medun Mohon Maaf Sebesar Lahir Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Aku Tetap Positive Thinking Itu Perlu Positive Thinking Tetap Jaga Kesehatan Stay Happy Positive Thinking Stay Humble Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye